Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 5 Juni 2022 Kami dengan klien kami Paulina Dadek atau Paulina Utauruk Telah melaporkan pengacara Bersial MS MS ini kami laporkan dengan nomor laporan 443-6 Romawi Garis Miring 2022 Garis Miring SPKT Garis Miring Polda Bali Untuk laporan pertama kami laporkan di Polda Bali Ini laporan atas permohonannya sendiri Terkait balasan somasi kami Somasi terbuka kami dari beliau Laporan ini hari ini kami umumkan Dan Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Polda Bali Yang telah menerima laporan kami terkait dugaan pelanggaran pasal undang-undang ITE Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah saya mendengar kabar yang mengebirakan Hari ini minggu 5 Juni 2022 Ternyata yang dilaporkan di Polda Bali Menghadapi pengaduan dari PD Santai aja Santai aja LP kita udah berjalan loh Hati-hati Gimana Bang? Tunggu ya Tunggu Ini akan menarik ya Karena sebentar lagi Saya sudah koordinasi Saya akan diperiksa Bentar lagi lu dipanggil ya Hati-hati loh Hati-hati Siapin calonan pendek Ya Bang ya Tetap semangat Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta viral Sebutar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis Di ranah media Ya itulah tadi Pernyataan pengacara dari Paulina Hutaharuk Atau Paulina Dadek Kubu Dodi atau Juru Bicara Dodi Yang melaporkan Birwansa SHMH Di Polda Bali Dan laporan itu juga diunggah Oleh Paulina Hutaharuk Dalam akun Instagramnya Dengan caption tantang saya Dan pengacara saya kan Nih kami buktikan Yang lain menyusul Yang lain menyusul ini Sepertinya yang dimaksud adalah Kim Hout Kim Hout yang telah Membuat Podcast Untuk mengungkap surat Atau chatnya Dengan Paulina Dan Kim Hout juga Merupakan klien Dari Mirwansa SHMH Namun bukannya takut Mirwansa malah gembira Menerima laporan polisi tersebut Dan dia bersumpah Demi Tuhan Bahwa dia akan lanjutkan itu Dan bahkan Menertawakan Laporan dari Pengacara Paulina Kenapa tidak Mendampingi Kliennya Melaporkan dirinya Ke Polda Bali Dan surat laporannya itu Hanya merupakan Pengaduan masyarakat Bukan Laporan polisi Seperti Yang dilakukan Kepada Paulina Saat dia melaporkan Ke Polres Jakarta Timur Kemaren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Minggu 5 Juni 2022 Ada kabar yang Sangat mengembirakan Karena Katanya PD Secara resmi Telah melaporkan saya Di Polda Bali Terkait dengan Dugaan Ujaran kebencian Atau undang-undang ITE Tadi disampaikan Melalui pernyataan Pengacaranya PD Pirdaus Uyub OSH Apakah Pirdaus Mendapingi kliennya Atau tidak Tapi yang jelas Laporan polisi Terhadap saya Sudah terbit Di Polda Bali Yang pertama Saya mengucapkan Terima kasih Saya akan mengikuti Prosesnya Dan insya Allah Tanggal 10 Juni Hari Jumat Atau Kamis Saya akan Terangkat ke Bali Dengan Agenda Yaitu Rapat Kerja Nasional Perimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Di Bali Kalau memang nanti Panggilan terhadap saya Bisa lebih cepat Saya akan langsung Ke Polda Bali Dan akan Menjelaskan Sejelas-jelasnya Menerangkan Seterang-terangnya Terkait dengan Laporan PD Jadi Saya sangat Happy Sekali Kalau LP Kamu diterima Tapi Kamu yang Dampingin Atau bukan Saya padahal Menunggu Kehebatan Sikir Daus Tapi Ya sudah lah Yang penting LP nya sudah diterima Kita akan ikuti Prosesnya Bismillah Jihad Memperjuangkan Keadilan Dan kebenaran Akan terus Menggelora Dan saya akan Lawan Perang Berkepanjangan Lawan Anda Saya pastikan Tidak akan pernah mundur Sekalipun Demi Allah Billahi Wallahi Saya akan lawan Anda Ya Dan Harusnya Sikir Daus Mendampingi Bukan hanya Menyampaikan Statement Tapi mendampingi Di Polda Bali Tapi ya Kita gak tahu Ya kan Terima kasih Sampai jumpa Dan ikuti terus Bilai topi Puan Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh Dari Cibukur Jakarta Bravo Nah Begitulah Dirwansa Menanggapi Laporan Dari Pengacara Maupun dari PD Atau Paulina Dadek Kepada dirinya Dengan santai Dan bahkan Dia membalas Bahwa Laporan Polisinya Yang akan Jalan dulu Dan Meminta Untuk Pengacara Paulina Dan juga Paulina Untuk Siap-siap Pakai Celana Pendek Guys Menghadapi Pengaduan Dari PD Santai Aja Santai Aja LP Kita Udah Berjalan Loh Hati-hati Gimana Bang Tunggu Tunggu Ini Akan Menarik Karena Sebentar Lagi Saya Sudah Koordinasi Saya Akan Diperiksa Bentar Lagi Dipanggil Hati-hati Siapin Celana Pendek Tetap Semangat Oficio Nobile Dan bahkan Terkesan Mengejek Berwansa Juga Menyinggung Soal Paulina Yang tidak Didampingi Oleh Pengacarannya Firdaus Oyo Saat melaporkan Dirinya Dia Dia Menyinggung Bahwa Tiket Jakarta Bali Memang Mahal Dan Dia Juga Sudah Siap Melaporkan Lima Laporan Untuk Paulina Dadek Baik Itu Melalui Polres Surabaya Atau Yang Jelas Akan Ada Laporan Maraton Untuk Paulina Hutaruk Dari Beberapa Orang Yang Menjadi Klien Dari Mirwansa MSH Ini Setelah LP nya Terbit Ya Di Polda Bali Terus Yang lain Nyusul Yang lain Itu Siapa Kau Ini Plank Victim Mulut Kau Yang Gak Berbandrol Kau Tunggu Aja Maraton Laporan Terhadap Kau Laporan Terhadap Kau Ini Sudah Lima Sabar Dulu Karena Hari Raku Saya Ke Surabaya Dulu Buat Laporan Di Polda Surabaya Nah Tanggal 10 Saya Kembali Habis Itu Laporan Terhadap Kau Lima Yang Lain Itu Akan Saya Akan Saya Gilir Pokoknya Tunggu Aja Panjang Kita Buat Maunya Kau Didampingi Sama Pengacara Kau Kau Didampingi Sama Pengacara Kau Enggak Atau Pengacara Kau Hanya Buat Statement Statement Sama Kasian Ya Kasian Iya Sih Bali Tiket Mahal Bali Tiket Mahal Kasian Ya